Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Dramatis, itu yang bisa saya ungkapkan di awal video saya kali ini Yang terjadi di Theater of Dreams, markasnya Manchester United Ini drama yang luar biasa, hampir saja MU tumbang lagi di kandang Karena sebelumnya di dua pertandingan di semua kompetisi mereka itu takluk Dipermalukan di Old Trafford Kalah dari Crystal Place dengan 0-1 Dan kemudian di Arena Champions League atau di Liga Champions Mereka dipermalukan oleh Galatasaray, kalah dengan 2-3 Nah ini pertandingan kemarin malam itu Yang saya pikir dakdikduk juga bagi RTNH ya Bahkan mereka sempat tertinggal dengan 0-1 ketika Matthias Jensen mencetak gol di menit ke-26 Untuk menaklukkan Onana yang lagi-lagi tidak begitu bagus penampilan dia Memang oke, ada beberapa save yang dilakukan di babak kedua ya Terutama dari tembakan Christian Nogart Saat pemain-pemain Brentford ini bisa melancarkan tembakan Nielmo Pei juga yang masuk di babak kedua Dia masih bisa mentahkan Tapi sebenarnya gol pertama tidak perlu terjadi Masih bisa dijangkau oleh Onana Tembakan dari Mattias Jensenin Tapi bola bergulir pelan masuk ke gawangnya Untunglah di babak kedua Bagaimana RTNH bisa memutar otak Untuk memasukkan pemain internasional Skotlandia Scott McTominay Dimana Brentford lawan mereka yang sudah lebih dulu unggul Akhirnya dengan masuknya McTominay mengubah Arah permainan dari Manchester United Mereka terus mengepung pertahanan dari Brentford Dan mendapatkan gol penyeimbang ini Ini yang saya pikir titik balik dari permainan MU Ada serangan dari Garnaso Karena Garnaso juga main di babak kedua Tembakan dari Dalot juga ada mentah Dan akhirnya di Ribbon ini dimanfaatkan dengan ketenangan Bola sempat mampir ke kaki McTominay Dan dia melancarkan tembakan kaki kanan Untuk mengetarkan gawang lawan Saya pikir ini bagaimana dia memanfaatkan keadaan Membuktikan kepada RTNH bahwa dia oke sebagai pemain Memang karena dalam persaingan Karena di posisi gelandang ini ada Kasimero Apalagi Amrabat sudah datang Ada Christian Eriksen Sehingga dia mendapatkan kesulitan untuk bisa masuk ke tim utama Tapi dua gol ini bahkan dia nyaris membuat tiga gol Dengan satu gol yang dianulir Nah dalam keadaan genting seperti ini Setelah di 90 plus 3 Kemudian berlanjut ke 90 plus 6 Dan inilah gol yang membuat MU mendapatkan nilai Sangat krusial di depan publik mereka Dengan tiga poin Tiga poin ini Yang mengangkat mereka sekarang di posisi ke 10 Dengan 12 poin Memang sama dengan Newcastle dan juga Crystal Place Tapi MU itu kalah dalam selisih gol Sekarang mereka bisa mendapatkan kemenangan keempat Empat kali kalah dalam lapan pertandingan Tapi minus tiga dalam selisih gol Place nol Dan kemudian ada Newcastle Sangat tinggi ya Tujuh atau sembilan plus mereka Jadi bagi pasukan IDHW ini masih tertolong lah Dengan plus sehingga mereka ada di peringkat ke delapan Nah apapun itu ini harus disambut dengan rasa bangga tentunya Bagi pendukung MU yang mendapat tekanan luar biasa Termasuk bagi TNH Yang posisinya di ujung tandu Kalau sampai kalah lawan Brentford berbahaya Bagi posisi kursi kepelatihan Eric TNH Tapi dia berpikir bagaimana untuk setelah tekanan yang luar biasa Mereka dapatkan ini Kemudian di bawah kedua ada lima pergantian Termasuk Marshall masukkan Naso, Eric Sen juga dimasukkan Kemudian dengan kita lihat Di sana Mick Tomeini juga ikut dimainkan Sehingga semua berjalan dengan baik Sesuai tentunya dengan keinginan dari TNH Dan dua gol ini Itu saja sembilan dramatis yang dibuat Nah gol yang ketiga Gol yang kedua Untuk menentukan kemenangan MU ini Lahir di 90 plus 6 Berawal dari sepakan Bruno Fernandes Kapten MU ini melancangkan ke tiang jauh Dan di sana ada Harry Maguire Yang menanduk bola ke arah Mick Tomeini yang diselesaikan dengan tandukan kepala Mari teman-teman saya lihat sebentar aja Sejenak ke sini inilah Gol menentukan Ya Itulah saya pikirnya Gol yang menentukan Kemenangan MU Wah luar biasa Mereka bisa keluar dari tekanan sekali lagi Dan Saya rasa bagi MU harus tetap fokus Mereka boleh bersenang dengan kemenangan yang mereka dapatkan ini Tetapi masih perjalan masih panjang Ya kalau mereka bisa mendapatkan Saya pikir kekalahan-kekalahan lagi Untuk pertandingan-pertandingan mereka Sangat sulit untuk bisa mendekati di Sona Champions Karena untuk saat ini sekarang agak berat Melihat persaingan di atas yang sangat bagus sekali Kalau Melihat bagaimana ada Tottenham yang kemarin bahkan menang 1-0 Lewat pemain belakang mereka Ketika mereka Bertanding ke Luton Ya mereka bisa mendapatkan dari Pemain Belakang asal Belanda ya Van Mag itu Ya dan akhirnya Mereka 3 poin ini Yang mengangkat mereka Ada di Son Hyung Min dan kawan-kawan itu ada di Atas Unggul 2 poin sementara dari City Ya dengan 20 poin Membuat City dalam pertandingan nantinya Malam ini yang sangat seru Di Emirates menghadapi Arsenal Harus menang Arsenal juga harus menang Kalau Arsenal bisa menang 2-0 Misalnya Arsenal akan memimpin kelas men Karena Arsenal kan ada 1 poin Di belakang Di belakang City City itu 18 Arsenal 17 poin 7 pertandingan Nah makanya kalau Arsenal menang Asal dengan telak Bisa mereka Bisa masuk untuk Bisa bersaing dalam selisih gol Dengan Tottenham Hospur Hospur nyaman setelah mereka Walaupun ada 1 kartu merah Kemarin mereka dapatkan Tapi 3 poin yang mereka dapat Di Luton ini Sangat penting Untuk mengangkat mereka sekarang Memimpin Klasmen Itu luar biasa Tanpa Harry Kane Yang sekarang pergi ke Manchester Ke Bayern München Ya Dan mereka Justru lebih bagus bermain Nah pertandingan malam ini Itu seru Kalau bisa mau dilihat Dengan Arsenal akan menjamu City Duel yang mendebarkan tentunya Ini big match yang terjadi Di Akhir pekan Ini Ya memasuki pekan Ke 8 Dan kita akan Tunggu siapa yang akan menjadi pemenang City juga harus bisa menang Tidak boleh kalah Dalam pertandingan Kalau City menang City kembali akan mengambil Posisi puncak Karena dengan ketambahan 3 poin Mereka akan ada 21 poin Bagi pasukan Pep Guardiola Dan ini yang diincar oleh Pep Mereka tidak boleh Tersandung lagi Karena sebelumnya Mereka di luar dugaan Kalah di Wolf Dan Sekarang Mau tidak mau Ketika mereka akan menghadapi Laga yang Agak berat Misinya agak sulit Ya Mau tidak mau mereka harus bisa Mengejar 3 poin penting ini Kalah akan semakin sulit Bagi mereka dalam persaingan Ini makin Rame memang Tapi mental juara Memang ada di City Kelihatan ya Kalau bisa melihat Mereka Tidak pernah takut Ya karena ini pertandingan Pertandingan masih awal Muka lapun Mereka bisa Dapat di penghujung itu Sama seperti pada musim-musim kemarin Termasuk bagaimana Arsenal Mengalami itu Ketika mereka disalib oleh Manchester City Di 10 pertandingan terakhir Jadi tetap berhati-hati Buat pasukan Mikkel Arteta ini Untuk bisa menjamu City Karena bukan tidak mungkin Juga mereka bisa tersandung Di saat akan menghadapi City Tapi angin sekarang Ada di Arsenal Karena mereka sebagai Tuan rumah Harus bisa memanfaatkan Keadaan Mendapatkan Poin Maksimal Atau Hasil yang Positif Nah kemarin juga itu Ditendahi lagi dengan Kemenangan Dari Chelsea The Blues Ini untuk kedua kali Saat mereka tandang Sebelumnya Mengalahkan Fulham dengan 0-2 Di markas lawan Sekarang juga Di kandang lawan Mereka mengalahkan Burnley Bahkan dengan sangat telak Dengan 1-4 Sempat kebobolan Lebih awal Dari Odebert Di menit ke-15 Tapi kemudian Bagaimana Chelsea tampil Luar biasa Untuk bisa merespon ini Dan ada gol bunuh diri Dari Duckville Ada 3 gol mereka Dari penalti Charlton Palmer Ada Sterling Dan juga Ada Jackson Jadi bagi Palmer Pemain mantan Dari City Yang sekarang berlabuh Di Chelsea Dia mempunyai 1 gol Ada 1 asis Karena gol terakhir Dari Jackson Itu asis yang baik Dari Charlton Palmer Jadi bagi Pochettino ini Satu hal yang mengembirakan Dua pertandingan Tandang terakhir Mereka bisa mendapatkan itu Pelan-pelan Chelsea mulai naik Sekarang ada di posisi ke-11 Ya Satu poin di belakang MU Ini rame Akan kompak Antara berdua ini ya MU menang Tapi Chelsea juga menang Namun Chelsea sudah 2 kali menang Secara beruntun 6 poin yang mereka dapatkan Ini kemenangan ketiga mereka Kalau gak salah ya Dalam pertandingan Ada 2 imbang Dan 3 kekalahan Mereka Tapi apapun juga Bagi Pochettino Ini hasil yang Bagus Dengan 2 kemenangan Beruntun di kandang lawan Modal baik ketika mereka akan Balik ke kandang Ya semoga Chelsea ini Terus Naik Ya Masuk ke posisi 10 besar Bahkan bisa mendekati Masuk 8 7 itu yang akan diinginkan Termasuk dengan MU Nah kita akan lihat Nantinya ke depan Bagaimana Malam ini Selain Kita akan Menyaksikan duel Yang sengit Antara Arsenal Menghadapi City Juga ditandai dengan Pertandingan Awal sebelum duel ini Liverpool Yang juga tidak mudah Mereka harus bertandang Ke Brighton Brighton sedang bagus Kalau Brighton menang Akan menarik Liverpool turun Kebawah kanan Hanya 1 poin Liverpool 16 poin Brighton 15 poin Bahkan kalau Aston Villa menang Di markas Wall Aston Villa juga akan naik Akan menggeser Posisi bagi pasukan Juga Grand Klopp Akan turun Lebih jauh Mungkin bisa turun Di posisi 7 Atau posisi 8 Nah ini harus hati-hati Bagi Bagi Liverpool Karena Brighton Bisa mendatangkan Petaka Buat mereka Tidak mudah Untuk bisa mengalahkan Brighton Apalagi sekarang Bermain di Kandang Brighton Tadi tim asuhan Azerbi ini Bertekad Untuk bisa menang Karena dengan Selisih 1 Memungkinkan mereka Untuk Naik Ini rame Kalau mereka bisa ada Di posisi Keempat Menghentikan posisi Dari Liverpool Liverpool bisa turun Di posisi 5 Posisi 6 Kalau juga Villa bisa Memenangkan pertandingan Makanya pertandingan ini Juga harus dimenangkan Oleh Liverpool Liverpool menangkan Akan menjaga Persaingan di atas Untuk bisa menempel Ketat Baik ada Spurs City Dan Arsenal Mereka tetap ada Di posisi Di Sona Champions Ini yang diperlukan Oleh Liverpool Tapi Lagi-lagi Sekali lagi Mereka akan harus Berjuang Keras Untuk menghadapi Brighton Walaupun Brighton Sudah kehilangan Pemain-pemain terbaik Casiedo Dan McAllister Yang datang Yusuf ke Liverpool Dan ini pertama kali Ketika McAllister itu keluar Dan sekarang balik Ke mantan klubnya Untuk bermain Tentunya dituntut Apakah McAllister ini akan Tampil oke Persama dengan Liverpool Dan memberikan kemenangan Kita akan nantikan Oke Dengan saya Bung Ropan Ciao